Oke seperti ini ya tidak bisa masuk untuk meneruskan partisi ke untuk meneruskan loading ke Windows nya karena muncul peringatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan kita di channel makar komputer seputar dunia komputer laptop dan printer Oke untuk kali ini kita mendapati sebuah kasus yaitu laptop del setelah kita melakukan install maka dia akan muncul peringkatan invalid partition table artinya dia tidak bas tidak bisa melanjutkan untuk masuk ke Windows nah untuk cara-caranya kita kita akan melakukan restart terlebih dahulu dan kita akan masuk ke biosnya Oke lanjut kita restart dulu Oke seperti ini ya tidak bisa masuk untuk meneruskan partisi ke untuk meneruskan loading ke Windows nya karena muncul peringatan seperti ini Oke kita masuk f12 untuk laptop tipe del level attitude 6430 ini ya Oke sekarang kita pilih bios setup kita klik bios setup nya kita enter nah disini yang perlu kita perhatikan setelah kita masuk ke dalam bios ini nah sekarang kita pilih yaitu di nomor tiga di nomor tiga nih setelah baterai information disini ada system information terus ada baterai information dan boot sequence nah disini yang yang perlu kita rubah nanti di yang yang ketiga boot sequence dan event boot option nah yang pertama kali yaitu yang harus teman hilangkan yaitu menghilangkan mendisable kan yang tercentang ini enable legacy option rom nih ini teman-teman harus disable kan atau menghilangkan centangnya Oke Coba saya zoom dikit nah ini tetap bisa lihat disini nah kenapa dia muncul peringatan invalid partition table tadi karena disini tercentang enable legacy option rom karena dia tidak bisa masuk menggunakan legacy dan kalau untuk laptop del ini formatnya seperti ini ya kalau untuk laptop laptop yang lain mungkin bisa kita merubah ke lagi merubah ke UV dan dan legacy ya di sini sama saja Cuma caranya harus kita hilangin yang ini kita hilangin centangnya kita klik Hai up kita rubah dulu dibuat sekuennya disini karena tidak bisa Coba kita masuk ke sini kebutskwen ke nomor ketiga ini terus kita rubah ke UV nah setelah kita rubah ke UV ini Coba kita apply Hai coba kita lakukan apply disini yang paling bawah disini nah disini ya ini kita lebih dulu Oke Terus kita hilangkan centang yang di advance boot ini nah terus kita apply juga ya Nah oke sekarang kita coba restart laptopnya Apakah dia mau masuk atau tidak exit Oke Oke kita tunggu sebentar Oke kita lihat apakah dia bisa mau booting bisa booting ke Windows warning baterai slow to continue present F1 Oke kita tekan saja F1 dan ini baterainya sudah low one Oke kalau udah seperti ini Insyaallah sudah bisa sudah oke teman-teman nah disini sudah bisa melanjutkan untuk booting ke Windows Oke teman-teman semoga bermanfaat video ini kita di channel yang bekar komputer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton